Apa saja yang terlambat Ini film yang akan menjadi sebuah pengalaman bagi siapapun yang tinggal di era Marvel Cinematic Universe Tenang, ini bukan video spoiler tentang Avengers Endgame Sebagai fans MCU, saya tahu bahwa perbuatan itu diharamkan Mungkin nanti 2 minggu kemudian setelah semua orang nonton Avengers Endgame Saya akan membuat video yang lebih luas tentang film ini Video ini saya buat sesuai apa yang saya rasakan setelah saya menonton Avengers Endgame di hari pertama Oke, kita langsung ke non-spoiler review Satu kata buat film ini Epic, epic se-epik-epiknya film Marvel Cinematic Universe Film ini penuh kejutan Saya bakal bilang bahwa semua teori yang kalian miliki mungkin hanya beberapa persen yang benar Kalian yang belum nonton film ini tidak tahu apa-apa tentang jalan ceritanya Intinya ini adalah film dengan jalan cerita yang tidak pernah ada dalam sejarah film superhero sebelumnya Inilah kenapa saya mengatakan film ini harus menjadi sebuah pengalaman Sayang rasanya kita gak pernah menikmati film superhero yang ceritanya terus bersambung dan diakhiri dengan film dengan klimaks yang sangat epic Film ini seperti dibuat oleh fans dalam penceritaan Semua yang fans inginkan selain teori yang bertebaran adalah lebih banyak mengambil dari versi komiknya Jadilah film yang sangat unforgettable Pemilihan komik reference yang tepat Membuat saya dan para penonton yang lainnya seolah terperanjat dari kursi melihat adegan-adegan dan pendalaman dari setiap karakter Jika kalian adalah orang yang baru nonton beberapa film MCU Saya sarankan tonton dulu semua film Baru kalian bisa nonton Avengers Endgame sampai benar-benar mengerti ceritanya Bisa jadi jika kalian tidak menonton salah satu film MCU Kalian mungkin agak tidak paham apa yang dibicarakan Ataupun kalian sama sekali gak sadar easter egg yang ada Benar kata Kevin Feige Ini adalah grand finale dari film-film MCU selama ini Ini adalah film yang menunjukkan kesimpulan dari 21 film Marvel Cinematic Universe Karena itu jangan sampai kalian melewatkan sesuatu yang penting dalam film ini Karena kalian belum menonton salah satu film MCU sebelumnya Dari segi alur penceritaan Saya akan bilang bahwa film ini memiliki alur yang berbeda dari film-film sebelumnya Film ini menyajikan flow yang santai di awal Bahkan bisa membuat kalian bertanya-tanya Apakah nanti flow-nya akan naik atau konsisten seperti ini Saya merasa bahwa penceritaan di awal sangat pelan Walaupun seperti itu Kalian akan terus dibuat penasaran untuk perpindahan ke scene berikutnya Secara ekstrim Saya akan bilang bahwa film ini bisa dibuat kurang dari 3 jam Secara ekstrim juga Saya akan bilang bahwa Marvel Studio memaksakan film ini menjadi 3 jam Karena permintaan para fans Namun karena film ini digadang-gadang sebagai grand finale Film ini sekaligus sukses menjadi film paling memuaskan fans Saya merasa film ini melemparkan banyak sekali hal-hal yang diinginkan oleh saya sendiri Akan tetapi hal-hal yang diinginkan itu adalah hal yang tidak pernah dipikirkan atau diteorikan Semuanya adalah sebuah kejutan Percaya sama saya Kalian para fans Marvel Cinematic Universe Kalian akan puas dengan film ini Akan tetapi juga Kalian tidak akan pernah puas jika menonton hanya satu kali Sebelum saya nonton film ini Ending Avengers Endgame menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk dibayangkan Bahkan teori-teori yang ada tidak dapat menjangkau sampai ke ending Selalu saja teori tersebut membuat bingung dan tidak dapat diteruskan untuk membuka ending film ini Oleh karena itu Film ini akan menyajikan hal yang sangat luar biasa yang belum pernah ada dalam sejarah film superhero Perasaan kalian akan dicampur aduk disini Ada senang, sedih, lucu, penasaran, menegangkan Semua emosi manusia ada dalam film ini Jadi silahkan Jadikan film ini bukan hanya menjadi tontonan Tapi jadikan film ini sebagai pengalaman Saya kutu film Don't spoil the endgame Terima kasih telah menonton